Intro Perhimpunan dokter spesialis THT bedah kepala wan leher Indonesia Cabang Kalselteng mengajak warga untuk menjaga alat pendengaran mereka supaya berfungsi dengan baik salah satunya memberikan sosialisasi pada perhimpunan supir kelotok wisata patung begantan siring PRT dan Banjarmasen Tengah jelang tengah hari minggu 5 Maret 2023 sehingga melalui sosialisasi ini akan menumbuhkan kesadaran bagi warga akan pentingnya menjaga alat pendengaran Perhimpunan dokter spesialis THT bedah kepala wan leher Indonesia Cabang Kalselteng mengajak warga untuk menjaga alat pendengaran mereka supaya berfungsi dengan baik salah satunya memberikan sosialisasi pada perhimpunan supir kelotok wisata patung begantan siring PRT dan Banjarmasen Tengah jelang tengah hari minggu 5 Maret 2023 Ketua Penenggulangan Gangguan Pendengaran Wan Ketulian Kalimantan Selatan Dr. Ahmad Ropi SPTHT BKL W.T. Kuni Prima TV sangat menyambut baik adanya kegiatan sosialisasi ini sehingga melalui sosialisasi ini akan menumbuhkan kesadaran bagi warga akan pentingnya menjaga alat pendengaran bahwa ada lima macam yang dapat menurunkan pendengaran satu infeksi, ya bisa kedua ketoran telinga yang ketiga itu apa gangguan tulik ojenitang, tulik dari bayi dan kelima ini adalah gangguan bising nah gangguan bising ini pada prinsipnya itu bisa kita cegah bangkan bising itu bisa kita cegah tapi tidak bisa kita ubat jadi kita memang harus mencegah makanya di perusahaan-perusahaan tidak ada hearing konservasi jadi sebelum dia terkena itu dia harus dicegah nah apalagi klotok ini klotoknya harapan kita adalah orang-orang yang bawah yang tidak mungkin banyak yang tidak ngerti dengan kesehatan tadi saya tes itu ketimbangnya intensitas bunyinya itu sekitar hampir antara 88 sampai 92 apa tuh MBG itu? bunyinya mesin itu maksimal nyaring itu sampai 85 aja jadi otomatis kalau dia itu sensitif kemudian secara 5 tahun dia menjalankan ini terus bunyinya tetap seperti itu berapa jam nanti kemungkinan besar itu jadi gangguan itu yang harus kita cegah dokter Nang Saharihari bertugas di rumah sakit umum daerah Ulin Banjarmasin ini menyatakan salah satu cara untuk mencegah pendengaran dari kebisingan adalah menggunakan air flag atau sumbat telinga yang berfungsi mengurangi kebisingan hingga 30 decibel dokter Ahmad Raffi'i menghimbau supir kelotok ini untuk selalu mengontrol alat penengarannya atau telinga ke rumah sakit kemudian kedua kalau bisa dia mengontrolkan kalau ada apa-apa dari pendengarannya dia karena pendengarannya penting Pak karena pendengarannya adalah indera yang dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup manusia jadi kalau kita inderaan kita tidak kita cegah seperti mata dan telinga makanya walaupun orang jenis kan anda telinga pasti pendengarannya penglihatan kan telinga dulu belum penglihatan kan kalau itu kurang itu kita bahkan menyebabkan penurunan pendengaran kalau anak kita kita kurang susah dia dari kerjaan-kerjaan yang lain walaupun itu ada gangguan sensitivitas juga kepekaan dia tidak semua tidak semua tidak semua tapi kan tidak dari teori yang disebutkan dari kalau dia lebih dapat lima tahun kemudian dia itu selama 85GB 5 tahun makanya akan terjadi sedikit penurunan pendengaran jadi agak penurunan saja Pak ya penurunan pendengaran bukan tulil ya terus yang penurunan tapi kemungkinan akan terjadi tulil itu adalah Pak ya akhirnya karena tulil itu ada derajatnya ada derajat ringan sedang berat makanya kita dia suruh kontrol kalau ada apa-apa ya